Intro Selamat datang di Mata Kuliah Manajemen Infrastruktur Pada modul kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai konsolidasi data center Seperti kita tahu bahwa device, image, dan beberapa perangkat lainnya Perlu dikonsolidasi agar dapat melayani permintaan-permintaan dari request suatu aplikasi Ini adalah beberapa yang akan kita coba untuk pelajari di modul ini Yaitu mengenai konsolidasi dari suatu data center Kalau kita tahu bahwa operasional suatu mainframe itu cukup besar Pada dahulu 1970-1980 Kita beralih ke komputer yang cukup kecil Dan sekarang hardware sudah cukup mini Artinya dengan satu user first saja itu sudah bisa berapa ratusan request bisa ditangani di dalam satu detik Nah disini konsolidasi bisa kita definisikan sebagai proses untuk pengaturan Membuat suatu hal yang terintegrasi dan lengkap Disini kita mengganti beberapa perangkat kecil yang terpisah dengan beberapa perangkat yang mumpuni Untuk memberikan kesederhanaan Lalu merampingkan peralatan dan proses untuk pengelolaan yang lebih mudah Disini beberapa kata kunci dari konsolidasi Yang pertama adalah mengurangi jumlah peralatan Memaksimalkan penggunaan peralatan Mengurangi prosedur Mengurangi jumlah super staff Dan mengurangi pengeluaran atau pembiayaan atau efektivitas Meningkatkan keandalan layanan Yang biasa dilakukan secara teknis Di dalam suatu data center adalah konsolidasi server Storage, network, aplikasi, layanan, prosedur, dan staff Konsolidasi server bisa dilakukan dua Yaitu dengan cara vertical scaling Mengurangi jumlah server dengan menjalankan berbagai application di dalam sedikit server Tapi dengan kekuatan server atau spesifikasi server yang cukup tinggi Yaitu dengan blade server atau server high end Lalu berikutnya adalah konsolidasi server Jadi konsolidasi server ini merupakan salah satu contoh Untuk yang horizontal scaling Membagi beban dengan cara mendistribusikan pekerjaan kepada beberapa server Nah kalau kita coba lihat Disini ada beberapa grouping server Ada namanya front end server Ada misalnya application server Atau back end application servernya Lalu ada back end servernya Misalnya ada database Aldab, MySQL, dan lain-lain Nah disini konsolidasi front end server Biasanya disini dilakukan yang namanya Horizontal scaling Jadi disini dibilang Biasanya worker terdiri dari perangkat-perangkat low end server Jadi ada banyak low end server Dimana low end server ini akan menangani Atau menjadi Kayak Kalau kita di Lerbang Dia front Front desknya Jadi dia yang melayani Jadi cukup banyak Agar Back endnya Nanti di back endnya disini Menggunakan share storage Agar memiliki data yang sama Lalu disini Dalam berubah horizontal scaling Dapat dilakukan Application server Menggunakan A4C dan PHP Dan juga ada namanya Vertical scaling di application server Ada ASP.net Ada JBoss Ada Java Python Dan lain-lain Di dalam back end server Biasanya Terutama untuk yang DB server Biasanya dilakukan Vertical scaling Jadi kita meningkatkan Kemampuan dari DB tersebut Nah disini juga Peningkatan volume data Dan biaya Telah menjadi bagian signifikan Terus Utilisasi storage juga Tidak merata Di dalam Suatu data center Misalnya hanya 30% Berapa server Tapi sampai ke 100% Jadi untuk dapat Mencapai efisiensi Diperlukan yang namanya Konsolidasi storage Oke Kalau kita lihat Konsolidasi server Misalkan kita Disini Ada namanya Front end server Front end server ini Berisi Javascript Misalnya JS JS PHP Atau beberapa Node.js Lainnya Di dalam sini Nah Biasanya Ini kita lakukan Dengan yang namanya Horizontal Scaling Jadi Ketika kita punya Disini Ada beberapa Server Misalnya Kita disini Ada Load balancer Disini Disini ada Front end nya Terus ada Load balancer Disini Dan dia membagi Job ke dalam sini Lalu Disini ada Misalnya Ini adalah Application Server Back end nya Bisa kita lakukan Horizontal scaling Bisa kita lakukan juga Vertical scaling Nah namun disini ada Yang cukup Krusial lagi Artinya Ini DB server nya Nah DB server ini Biasanya kita lakukan Dengan Vertical Scaling Scaling Ya kenapa Karena Seluruh data itu Harus Integrate Harus Pusat datanya Harus sama Source data DB nya harus sama Oleh karena itu Biasanya DB itu Hanya satu Server Paling ada disini Adalah backup nya Kalau ini Ini bisa kita lakukan Sebagai Horizontal scaling Ini juga bisa kita lakukan Horizontal scaling Artinya kita tambahkan Note Kalau ini ya kita tingkatkan Spesifikasi dari DB server nya Jadi gambarannya Seperti itu Mengenai horizontal scaling Dan vertical scaling Pada Suatu Konsolidasi Server Nah berikutnya Kita membahas Mengenai Yang namanya Konsolidasi Storage Kalau konsolidasi Storage disini Biasanya masing-masing Server punya Storage nya Masing-masing Nah Alangkah baiknya Semua storage itu Digabungkan menjadi Satu Entah itu dengan NAS Network Attached Storage Atau yang namanya SAN Storage Access Network Ya Mungkin di awal Investasinya akan Jauh lebih besar Dibanding dengan Storage Storage Di masing-masing Upgrade Tapi penggunaan Utilitas jangka panjang Menjadi Hal yang perlu Kita perhitungkan juga Karena dia bisa Meningkatkan layanannya Dan efektivitasnya Ya tadi Seperti saya bilang Ada namanya NAS Dan ada namanya SAN Storage Access Network Dan Network Attached Storage Perbedaannya Ya SAN itu Berbasiskan Block Storage Device Sedangkan NAS itu Seperti kita mengakses Network Neighborhood Atau mengakses Hardisk kita di tempat Lain Jadi Di Network itu Tidak berjalan Block Storage Dan ini bagian-bagian yang Ketika mode lama Masing-masing server itu punya Storage Ketika kita mencoba untuk Menggabungkan semua di dalam Satu single storage Sehingga semua mengakses ke Storage tersebut Mungkin terlihat Ah akan jadi lebih mahal Tapi untuk jangka panjangnya Konsolidasi storage Menjadi hal yang cukup Efisien Ya Karena Seluruh pemakaian storage itu Dipusatkan ke dalam Satu Storage utama Ini adalah contoh Penggunaan konsolidasi storage Area Network Ya Jadi Biasanya berbasiskan IP address IP tersebut Nanti kita melakukan mounting Terhadap IP tersebut Dan Sun itu Bisa kita akses Ya Jadi masing-masing Apa Masing-masing komputer Memiliki hak akses Terhadap storage Tersebut Dan ada juga NAS Atau Network Attached Storage Ya Jadi ini adalah konsolidasi Dengan Network Attached Storage Ya Oke Kita bahas lagi mengenai Konsolidasi Storage Ya Jadi Kalau kita ibaratkan Ada dua Konsolidasi Storage Atau dua teknologi yang digunakan Yaitu Sun Atau Storage Area Network Dan NAS Atau Network Up SES SES Storage Sorry Network Attached Atau NAS Nah Disini Sun dan NAS Memiliki Teknologinya Masing-masing Ya Kalau Sun itu Berbasiskan Block Level Device Ya Jadi ibaratnya Gini Ketika kalian punya Operating System Ya Atau kalian punya Hard disk Ya Anggapnya ketika kalian Pertama kali Booting disana Lalu kalian Memounting atau Start di dalam Hard disk kalian Sendiri Jadi ibaratnya Kalau Sun ini Kita punya server disini Ini adalah Sun Networknya Nah Jadi Kita menganggap Bahwa Ketika kita Menyalakan komputer Itu mulai dari awal Storage Block Level Device Kita itu Melewati Jaringan ini Ya Jadi Ibaratnya Kayak Kita punya Hard disk Tapi Hard disk Kita melalui Jaringan Network Jadi ini Block Level Device Nah kan kalau di Hard disk Itu ada Block-block Yang merepresentasikan Tempat kita Menyimpan data kita Nah Sun itu Bekerja seperti Hard disk Kita Tapi bedanya Dia lewat Network Biasanya kita pakai SATA SATA Kabel SATA Yang kabel Hard disk Tersebut Sedangkan disini Sun menggunakan Jaringan Entah fiber Entah PenGeek Yang penting Dia melakukan Booting Dari Awal Jadi Semacam kita punya Storage Tapi storage Kita itu Dipusatkan Ya Mengewati Jadi yang Mengalir di dalam Jaringan tersebut Itu adalah Block-block Hard disk Kita Sedangkan Kalau NAS Ini dalam Untuk Sun Kalau NAS Atau Network Attached Storage Disana Kayak kita punya Hard disk Disini Lalu kita Udah booting Disini Terus kita Akses Hard disk Tersebut Ya Jadi itu adalah NAS Disini Mungkin Kita bisa Define Siapa saja Yang boleh Mengakses Kedalam NAS Ini Usernya Terus kita bisa Beri password Ya Jadi Inilah Perbedaan Mendasar Antara Sun Dan NAS Memang Harga Sun Itu Jauh lebih Mahal Ya Karena Dia membutuhkan Konektivitas Disini Networknya Sedangkan Kalau NAS Itu Tergantung Kita Tergantung Kita Mau Secepat Apa NAS Sedangkan Kalau Sun Dia membutuhkan Kecepatan Yang cukup Tinggi Karena Diibaratkan Si Network Kabelnya Itu Sebagai Kabel Satanya Atau Bisa Kita Bilang Sebagai Kabel Untuk Kita Melakukan Booting Terhadap Jadi Perbedaan Mendasar Yang Jika Kita Mau Mendapatkan Definisi Yang mudah Adalah Kalau Sun Itu Seperti Kita Diperbolehkan Untuk Mengakses Hardisk Orang Lain Kita Kalau Ini HDD Self Artinya Punya Sendiri Sedangkan NAS Itu Kayak Kita Mengakses Drive Punya Orang Lain Atau Kita Punya Hardisk Eksternal Kita Colokkan Kedalam Hardisk Kita Jadi Dia Beroperasi Sebagai Network Attached Storage Hanya Ditempel Saja Sedangkan Kalau Sun Itu Kayak Kita Melakukan The Holistic Hardisk Tersebut Diberikan Ke Kita Itu Adalah Sun Sun Bisa Dibagi-bagi Untuk Beberapa Computer Gak Semua Size Milik Kita Itu Bisa Di Manage Oke Berikutnya Adalah Konsolidasi Network Disini Topologi Network Terus Hybridization Terus Disini Konsolidasi Aplikasi Juga Perlu Dilakukan Misalnya Aplikasi Sejenis Digabungkan Kedalam Satu Server Karena Sekarang Sudah Enkapsulasi Aplikasi Sudah Cukup Banyak Bisa Dalam Bentuk Docker Atau Dalam Bentuk VM Database Instance Membuat Banyak Instance Pada Server Server Atau Engine Database Terus Menggabungkan Grup-grup Aplikasi Dengan Pola Yang Sama Contohnya Aplikasi Keuangan Di Dalam Server Yang Sama Terus Ada Konsolidasi Service Service Membuat Service Sendiri Namun Dengan Standar Yang Beda Beda Lengkah Baiknya Service Tersebut Dikondisikan Sehingga Memiliki Platform Yang Sama Terus Ada Konsolidasi Proses Proses Yang Lebih Ramping Sehingga Staff Dapat Bekerja Lebih Efisien Nah Kegagalan Service Biasanya Terjadi 20% Karena Hardware Dan 80% Karena Pelayan Staff Operasional Seperti Kita Sudah Bahas Sebelumnya Down Yang Terjadi Atau Data Center Down Yang Terjadi Itu Biasanya 80% Memang Lebih Ke Arah Human Error Biasanya Kalau Kegagalan Service Itu Yang Paling Krusial Adalah Kebakaran Biasanya Oke Itu Adalah Beberapa Penjelasan Mengenai Konsolidasi Server Mudah-mudahan Penjelasan Saya Dapat Diterima Dan Baik Dan Bermanfaat Bagi Kalian Oke Terima Kasih Atas Perhatian Terima